Hai guys, back lagi di Moviespedia bareng gue Adi dan gue mau ngesto aja nih buat kalian kalau sutradara dari Guardians of the Galaxy yaitu James Gunn dipercaya untuk menggarap sequel Suicide Squad setelah sebelumnya film ini sempat dianggap gagal well, belakangan ini guys, trailer Suicide Squad pada akhirnya dirilis dan tentunya memunculkan sejumlah karakter yang mengundang rasa penasaran ya misalnya aja banyak penggemar atau penonton yang mungkin bertanya-tanya soal karakter hewan yang mirip roket rakun yang ada di film Guardians of the Galaxy nah sebagai informasi aja nih buat kalian bahwa karakter musang tersebut dikenal dengan nama Weasel well, berbeda dengan versi filmnya Weasel di dalam versi komik justru digambarkan sebagai ilmuwan yang bernama John Monroe yang kemudian menghabisi sejumlah temannya dengan kostum musang hanya gara-gara karena dia sering dibully guys nah meskipun awalnya mungkin muncul sebagai karakter antagonis Weasel sendiri dalam versi komiknya juga pernah kok tercatat sebagai anti-hero terutama saat dia diperintah oleh Presiden Ronald Reagan untuk bergabung dengan Suicide Squad dan membebaskan elang pembunuh yang ditawan di Nicaragua nah seperti biasa gue ada pertanyaan nih guys yaitu kalau kalian sudah menonton trailernya maka menurut kalian sequel dari Suicide Squad ini bakalan menarik dari yang pertama atau justru bakal lebih buruk oke gue rasa itu dulu gue Adi dari Moviespedia sampai jumpa di topik menarik berikutnya tetap semangat buat kalian dan peace out selamat menikmati